Intro Prodi Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai dan Pasar melaksanakan ujian Pasca Sarjana bagi Ruluh Eka Krishna dengan judul Tesis Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai dalam upaya memberikan pelayanan administrasi di RSJ Provinsi Bali. Pada kesempatan itu Bupati Bangli Iman Degianyar hadir sebagai penguji kehormatan. Menurut Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai Nyoman Suwarte, dasar dari Universitas Ngurah Rai adalah dasar akademik karena program studi adalah magister administrasi. Ngurah Rai mengundang pejabat atau regulator dalam hal ini, Bupati, Wali Kota, bahkan nanti termasuk wakum. Semua regulator tersebut memang cocok sekali dengan program studi, magister administrasi publik. Oleh karena itu, Universitas Ngurah Rai akan selalu berkomitmen untuk mengundang penguji kehormatan karena berfungsi untuk menguji hasil penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa itu sendiri. Judul tesis yang diangkat juga relevan karena bidang ini selalu berhubungan dengan kegiatan sistem kepegawaian, terutama di Kabupaten Bangli. Ya, kita berharap Bapak Menteri secara informal, memang kami sudah berbicara, prinsipnya Pak Menteri setuju, cuman sekarang kami akan melihat laporan penelitian siapa yang paling relevan dan bisa dipertanggungi awap. Menurut Bupati Bangli, Imane Kianyar, jadi penguji sidang bukan pertama kalinya dilakoninya. Ketika masih menjadi dosen, dirinya sering menguji, namun setelah menjadi Bupati, ini merupakan kali pertama dirinya menguji. Dan apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi hasil penelitian ini, justru akan kita cari ke depan. Nah, kami di Bangli 2018 akan melakukan perubahan terkait dengan membangun kinerja pegawai. Sehingga Bupatinya tidak sulit untuk menyuruh pegawainya disiplin, disiplin, tiap apel ribut disiplin, disiplin, tapi tetap tidak disiplin. Tapi nanti kalau sistem remunerasinya dirubah, pegawai itu tanpa disuruh bekerja pun akan bekerja karena akan mencari pekerjaan, karena di kerja itu ada uang. Sementara itu, Promovenda Ujian Magister Ilmu Administrasi Luh Eka Krishna menyatakan, dirinya mengambil tema tesis analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai dalam upaya memberikan pelayanan administrasi di RSJ Provinsi Bali, karena selama ini merasa penyusunan analisis beban kerja masih belum sempurna dilakukan di tempatnya bekerja, yaitu di posisi staff bagian kepegawaian RSJ Bangli. Untuk itu, dirinya berkeinginan untuk menyempurnakan ABK tersebut. Jadi harapan saya setelah tesis ini, setelah saya dinyatakan lulus dalam ujian tesis ini, nantinya instansi tempat saya bekerja, yaitu di RSJ Provinsi Bali, memiliki analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan pegawai yang seharusnya ada di RSJ Provinsi Bali. Untuk diketahui, sebagian besar peminat Prodi S2 berasal dari lingkungan PNS Badung, disusul dari lingkungan PNS Provinsi Bali, dan yang terakhir dari PNS Denpasar. Pada kesempatan itu, para penguji sidang tesis menyatakan loh eka lulus dan mendapatkan predikat A.